Tapi, ketika kita mencoba untuk memberanikan diri memiliki cita-cita atau visi ke depan yang besar, dan kita mulai menarik jauh dari kompetensi kita, misalnya seperti ini, terjadi sebuah bentuk tegangan. Ataupun orang-orang yang mungkin teman-teman belum cukup awam, tapi ternyata punya nama yang cukup baik dalam bidang atau ilmu studinya masing-masing, atau bidang minat dan bakatnya masing-masing. Pada akhirnya kita juga butuh teman untuk belajar, kita butuh guru dalam tanda kutip, kita butuh coaching, kita butuh mentoring. Nah, organisasi ini bisa mempertemukan teman-teman semua. Untuk pertama adalah set the goals yang tadi aku selalu bilang di awal, bahwa sebaik-baiknya kita untuk mempersiapkan perjalanan hidup, cobalah untuk menentukan apa sebenarnya yang kita inginkan dan kita harapkan dalam hidup ini. Ketika teman-teman memiliki coach atau punya mentor, teman-teman bisa sharing gitu. Dan menentukan kira-kira life plan teman-teman itu ke depan akan seperti apa, apa yang ingin teman-teman lakukan, dampak apa yang ingin teman-teman ciptakan, ingin seperti apa dikenal oleh masyarakat teman-teman gitu. Itu yang bisa dilakukan sebagai bentuk goal. Kayak gitu ya, atau menciptakan sebuah life plan. Dan kita juga bisa di training dan motivasi gitu, bersama dengan coach maupun dengan mentor. Yang dimana kita bisa dapatkan dari organisasi. Karena kita masuk organisasi misalnya pelan-pelan dari staff dulu gitu, kita mungkin akan bertemu dengan coach maupun mentor kita yang tak lain dan tak bukan adalah misalnya kepala departemen kita di dalam organisasi, ketua BEM kita, atau misalnya ketua organisasinya, dan lain-lain yang punya hubungan secara struktural dengan kita maupun secara fungsional dengan kita gitu. Jadi kita bisa dilatih, kita bisa dimotivasi, dan lain-lain. Kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan advice gitu. Bedanya orang-orang yang tidak ikut berorganisasi dengan orang yang ikut organisasi. Orang-orang ikutan organisasi biasanya memiliki network yang sangat besar, tidak hasilnya punya privilege, katakanlah, atau privilege-nya, untuk mendapatkan masukan, saran, dari atasannya misalnya, atau rakan kerjanya yang lain. Yang fokusnya adalah di dalam organisasinya itu sendiri. Meskipun sebenarnya bisa aja dari orang lain, tapi kalau kita melihat jauh lebih besar lagi, dalam organisasi ini, ia akan spesifik ke dalam sebuah bentuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, atau pengembangan diri kita sebagai personal. Kayak gitu. Dan ini juga bisa berhubungan dengan sukses, terus kemudian menentukan direction kita, kemana kemudian kita ingin melanjutkan studi misalnya, kemana kita ingin melanjutkan pekerjaan misalnya, dan lain-lain gitu. Kemudian juga ia bisa mengembangkan potensi kita untuk melihat lebih dalam lagi potensi kita. Gak melulu, coaching dan mentoring ini juga akhirnya harus selalu in line dengan organisasi yang kita ikuti sama kuliah. Dengan teman-teman menemukan coach maupun mentor di dalam organisasi itu, bisa juga teman-teman akhirnya realize bahwa, oh, ada potensi lain yang saya miliki selain di organisasi bidang apa gitu. Yang teman-teman akhirnya bisa explore lagi potensi itu to unleash your potential yang tadi aku bilang di awal. Kemudian yang paling penting juga adalah support gitu. Dengan adanya support dari rekan-rekan organisasi, dari coaching, dari coach maupun dari mentor teman-teman, itu akan membantu teman-teman menjalankan perkuliahan misalnya, atau sekolah dan lain-lain, jadi jauh lebih semangat, jadi jauh lebih aktif lagi. Kira-kira seperti itu. Oke, boleh di next? Nah, dari alasan-alasan yang tadi aku sebutkan, kenapa akhirnya kita berorganisasi, hingga akhirnya teman-teman juga mengetahui apa saja manfaat yang kemudian bisa dilakukan, penting juga bagi kita, Oke, penting juga bagi kita untuk akhirnya bisa mengembangkan diri kita gitu. Untuk yang tadi ketika udah tau ikigai seperti apa, ini lebih spesifik mungkin ya. Ada yang namanya personal mastery. Personal mastery itu adalah bagaimana teman-teman menjadi master of yourself. Menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Sorry, boleh di back? Ke personal mastery tadi. Agak ngelag mungkin ya ininya, presentasinya. Ya, jadi di personal mastery yang tadi aku bilang, sebelum ini, di slide sebelum ini. Boleh di back dulu. Oke, nah ini dia. Jadi ada hal-hal yang teman-teman bisa pelajari lebih dalam lagi dan eksplor lebih dalam lagi terkait diri sendiri. Itu tadi menjadi master dari of yourself lah gitu ya. Ada yang namanya visi diri, ada yang juga namanya tegangan kreatif, dan ada juga yang namanya komitmen pada kebenaran gitu. Nah, tiga hal ini patut teman-teman lakukan untuk akhirnya membuat diri menjadi lebih luas lagi pandangan ke depannya, dan mengetahui apa saja yang ingin dilakukan gitu ya. Pertama, personal mastery itu harus mengetahui visi diri dari teman-teman. Ia berbeda dengan tujuan, apa maksudnya berbeda dengan tujuan, kalau misalnya visi itu mungkin dia terlihat lebih jelas gitu ya, pertahunnya mau mencapai apa, pertahunnya mau dapat apa gitu, mau melakukan apa, dan lain-lain gitu. Sementara tujuan itu juga mungkin lebih jelas, tapi ia bersifat lebih spesifik gitu tujuan-tujuannya. Misalnya tujuan atau hal yang sifatnya lebih pendek, skalanya lebih pendek gitu. Nah, ketika teman-teman menciptakan visi diri, itu teman-teman bisa menggambarkan bayangan ke depan akan seperti apa, menjadi apa, bukan hanya menjadi apa, tapi juga melakukan apa, berbuat apa gitu ya. Itu yang penting sekali untuk dipikirkan dari sekarang gitu. Cobalah banyak-banyak membuat tulisan-tulisan, berupa tulisan mimpi teman-teman, ingin melakukan apa, ingin berbuat apa, selama lima tahun ke depan, selama sepuluh tahun ke depan, selama lima belas tahun ke depan, hingga akhirnya teman-teman mengetahui kemana sih arah atau milestone teman-teman selama hidup misalnya. Nah, setelah itu teman-teman akhirnya juga bisa memetakan organisasi mana yang sesuai dengan milestone hidup saya atau visi diri saya selama ke depan nanti. Kemudian, yang kedua adalah tentang tegangan kreatif. Nah, tegangan kreatif ini adalah bagaimana teman-teman akhirnya memanage visi diri tadi yang mungkin panjang ke depan dengan kenyataan atau kondisi real yang teman-teman miliki sekarang atau kapasitas diri teman-teman sendiri. Biasanya kan ada orang-orang yang selalu ngerasa minder. Dia ngerasa kalau misalnya punya mimpi terlalu tinggi, nggak akan siap A, B, C, D, F, G, segala macam. Nah, tapi yang harus kita pikirkan sebenarnya adalah kita harus membuat tegangan kreatif dalam diri kita. Apa sih tegangan kreatif? Tegangan kreatif adalah bagaimana kita membuat... Aku kasih contoh misalnya kayak gini. Ini kan agak... Contohnya aku pegang kabel dia... Kalau misalnya seperti ini, gitu. Dia nggak tegang, kan? Kabelnya nggak tegang. Sementara yang dibutuhkan dalam... Tegangan kreatif untuk membuat kita... Apa yang masuk itu adalah adanya bentuk tarik. Tarik-menarik. Antara visi diri kita dengan kapasitas diri kita yang kita miliki saat ini, gitu. Bayangkan, kalau misalnya kita tidak memiliki gambaran ke depan seperti apa atau visi dirinya itu tidak terlihat jelas, maka dia akan seperti ini, gitu. Tidak ada tegangan kreatif di dalamnya. Tidak ada yang memacu kita untuk berpikir kreatif, gitu. Tapi, ketika kita mencoba untuk memberanikan diri memiliki cita-cita atau visi ke depan yang besar, gitu, katakanlah, dan kita mulai menarik, ya jauh dari kompetensi kita, misalnya, seperti ini, terjadi sebuah bentuk tegangan. Yang dimana tegangan kreatif ini memacu kita untuk improve lebih baik lagi. Tegangan kreatif ini sebenarnya memunculkan semangat dari otak kita untuk kemudian berpikir lebih dalam lagi, apa yang bisa saya lakukan untuk mencapai visi diri ini dengan kemampuan yang seperti ini, gitu. Lambat laun, teman-teman, misalnya, akhirnya berhasil mengejar ketertinggalan, yaitu dengan kapasitasnya semakin dekat dengan visi dirinya, gitu. Kompetensi teman-teman semakin dekat dengan visi dirinya, gitu. Ini aku coba memudahkan ya, jadi kayak gini, gitu. Balik lagi, kan, akhirnya dia tetap turun lagi. Nah, visi diri teman-teman kemudian bisa di-improve lagi, gitu. Atau dalam tanda kutip di sini, teman-teman itu dalam kita, dalam hidup itu, bisa terus belajar. Jadi, visi, cita-cita, dan lain-lain itu sebenarnya berkembang terus, gitu. Teman-teman bisa terus menarik ini sampai akhirnya kita terus menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi, atau misalnya disebut dengan Kaizen. Kita improving ourself to be better dari hari sebelumnya ke hari selanjutnya, gitu. Jadi, dengan cara kita adalah membuat tegangan kreatif itu sendiri supaya kita bisa menemukan pemanti kita untuk akhirnya berpacu mengembangkan kreatifitas kita sebagai individu jadi jauh lebih baik lagi, gitu. Dan yang paling penting dalam personal mastery adalah komitmen juga pada kebenaran atau integritas. Hal ini untuk men-challenge atau menantang diri teman-teman bahwa ketika kita ingin bisa menguasai diri kita sendiri kita juga harus punya integritas dan mematuhi integritas yang kita miliki atau peraturan yang kita inginkan, gitu. Apa misalnya? Contohnya adalah berprinsip, gitu. Kita ingin berprinsip, contoh misalnya, aku punya prinsip untuk akhirnya bisa menguasai diri adalah dengan aku nggak merokok selama hidup, katakan misalnya seperti itu, gitu. Dengan prinsip itu, aku mempertahankan diri supaya aku punya integritas terhadap kesehatan. Aku peduli terhadap kesehatan. tetap berkomitmen pada kebenaran atau integritas. Nah, dari tiga hal tersebut, akhirnya kita sudah mengetahui kemana arah gerak kita sebagai individu, melihat diri kita sebagai individu, maupun ketika kita sebagai individu melihat diri kita berada di dalam masyarakat atau berperan dalam masyarakat. Kayak gitu. Nah, aku langsung kasih contoh aja bagaimana aku akhirnya ikut kegiatan kuliah dan menyeimbangkannya dengan organisasi, gitu ya. Boleh di next? Nah, ini mungkin sedikit cerita ya buat teman-teman semua. Sambil di next ya, sambil nunggu screennya. Jadi, selama aku kuliah itu awalnya aku nggak punya pikiran untuk masuk perguruan tinggi, gitu. Bahkan nggak ada sama sekali pemikiran untuk masuk perguruan tinggi. Tapi akhirnya, karena satu dan lain hal, aku gagal masuk salah satu sekolah kedinasan, gitu ya. Akhirnya, yaudah, aku milih salah satu universitas di Indonesia, itu Universitas Indonesia, dan oke, menyelami perjalanan ini di sini, gitu. Udah bisa di next presentasinya? Ini aku yang nge-like atau gimana ya? Teman-teman boleh kasih feedback mungkin sambil chat, gitu. Apakah presentasinya udah ke slide? Selanjutnya. Iya, dari operatornya nih, Bang. Oh, dari operator. Oke, oke, kalau gitu. Mohon maaf, Bang, ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sambil nunggu ya, teman-teman. Jadi, tadi, dikit cerita gitu ya, karena akhirnya dalam perjalanan, terus akhirnya aku masuk juga ke FKM, di Fakultas Kesehatan Masyarakat, simply karena alasannya adalah ada kata masyarakat di balik nama Fakultas Kesehatan, gitu. Jadi, satu-satunya yang punya masuk di FKM, akhirnya dikenalkan sama berbagai macam kegiatan kampus, dong. Termasuk salah satu di antaranya adalah kegiatan demonstrasi mahasiswa, gitu, aksi. Satu hal sebenarnya yang akhirnya menggerakkanku juga untuk terlibat di sini adalah terkait dengan isunya, atau permasalahannya yang diangkat, gitu. Jadi, dari... Oke, jadi dari yang tadi aku sampaikan, bahwa di awal itu akhirnya kenal sama kehidupan kampus, yang pertama kali dikenalkan itu, di awal adalah kegiatan-kegiatan sosial politik itu, yaitu aksi demonstrasi dan lain-lain, kayak gitu. Nah, di situ... Oke, lagi coba share screen, ya. Sudah masuk, ya. Jadi, selama prosesnya itu, aku kenal dengan kegiatan demonstrasi dan lain-lain, itu jadi salah satu pembelajaran buatku untuk akhirnya menentukan kemana sih Manik ini ingin fokusnya, gitu. Kemana sih Manik ini ingin punya gambaran ke depannya akan seperti apa dan lain-lain, gitu. Ada satu cerita unik untuk akhirnya aku menentukan pilihan kenapa harus fokus di BEM, katakanlah waktu itu, yaitu waktu masih semester 2, sebenarnya itu masih semester 2 perkuliahan, gitu. Aku aksi bareng sama teman-teman semua. Bareng teman-teman angkatan, maupun teman-teman yang di atas, gitu ya. Terkait dengan World Tobacco Process and Mationary. Apa sih World Tobacco Process and Mationary? Intinya adalah, ia adalah sebuah ekshibisi mesin industri rokok yang mencoba masuk ke Indonesia untuk akhirnya mengganti manusia menjadi mesin, ditambah, yang paling parahnya adalah membuat sebuah roadmap atau, ya, roadmap industri hasil tembakau, salah satunya adalah rokok, jadi lebih banyak produksinya, gitu. Yang kita khawatirkan, gitu, seperti itu, gitu, kan. Jadi, produksi rokoknya semakin banyak, maka secara otomatis industri rokok juga harus ngabisin rokok itu, kan. Gimana cara mereka menghabiskannya? Yaitu dengan mereka menjualnya ke orang-orang lebih banyak, artinya harus cari konsumen lebih banyak. Jadi, disitu kita sempat buat kajian, akhirnya kita menemukan bahwa dengan kira-kira kenaikan sampai dengan 512 miliar batang per tahun, maka dibutuhkan setidaknya satu orang di Indonesia itu, itu harus menghabiskan dua batang rokok sehari, gitu. Tapi itu harus semua masyarakat Indonesia, ya, artinya mulai dari yang paling tua sampai yang baru lahir atau masih orok, gitu, itu harus ngisep rokok, gitu. Artinya itu bermasalah, kan, berbahaya. Bagi kami, teman-teman kesehatan, kami sudah jelas mengetahui masalah rokok itu bagi kesehatan. Dan aku yakin teman-teman juga tahu masalah kesehatannya untuk itu semua, gitu. Akhirnya kita aksi segala macam, yang paling aku ingat adalah waktu itu kita benar-benar aksi dan menolak itu di depan gedungnya, kita nggak aksi di depan DPR atau depan istana, kita aksi di depan tempat pergelarannya, itu di J-Expo waktu itu. Kita aksi di depan situ, sampai akhirnya ada satu hal yang membuat aku belajar lebih banyak lagi terkait ini adalah kita ditangkep dan diamankan oleh aparat, gitu. Bahkan sampai masuk ke polsek. Sampai masuk ke polsek. Mau diamankan, ya intinya dibuat berita secara penangkapan dan lain-lain atau ditahan, kayak gitu. Sementara itu aku masih semester 2. Dan besok aku harus UTS. Jadi, ada banyak banget masalahnya. dan aku juga nggak tahu, bingung gitu mau bilang ke orang tua kayak gimana, karena baru semester 2 udah ditangkep polisi, gitu ya. Jadi, di situ tiba-tiba selama perjalanan, aku dikuatkan lagi sama senior-seniorku, gitu ya. Bahwa yaudah nggak usah takut, katakan hitam adalah hitam, katakan putih adalah putih. Dan kita nyanyi lagu perjuangan mahasiswa di dalam mobil polisi. Di dalam mobil polisinya langsung, biasanya kan di depan. Dan itu yang bikin aku makin semangat meskipun sebenarnya di dalam hati itu takut banget karena besok harus UTS dan lain-lain, jadi kepikiran banyak hal. Tapi balik lagi teman-teman semua, ketika kita mempercayai suatu hal yang baik, maka ia juga akan kembali menjadi suatu hal yang baik, gitu. Tidak ada balasan kecuali kebaikan untuk kebaikan pula. Dan itu yang aku rasakan. Apa ketika kita akhirnya masuk dan hampir ditahan gitu ya di polosek gitu. Kita naik ke lantai 2-nya di polosek sekitar kebayoran, kalau nggak salah, entah seperti apa, apa ya, kebaikan datang dari mana saja gitu ya teman-teman semua ketika kita meyakini hal yang baik ini. Boleh di back, sorry. Nah, pengalaman-pengalaman tadi menjadi sebuah pembelajaran bagi aku bahwa yang paling penting adalah menemukan terlebih dahulu tujuan akhirnya. Seperti apa, gitu. Terlepas dari berbagai macam stigma yang kemudian dinobatkan ke orang-orang yang aktif di organisasi, gitu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.